Untuk mengawali aktivitas Anda, kami informasikan prajeraan cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis 13 Oktober 2022. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, pada pagi hari hampir seluruh daerah di Jawa Timur akan cerah berawan terkecuali Pacitan, Trenggalek, dan Tulung Agung yang akan turun hujan ringan. Hujan petir mulai turun pada siang hari di wilayah Jombang dan Kabupaten Mojokerto. Sedangkan ada 14 daerah yang akan diguyur hujan sedang, diantaranya Banyuwangi, Batu, Jember, Kabupaten Kediri, Kabupaten Madiun, Kabupaten Malang, Kabupaten Probolinggo, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Malang, Kota Mojokerto, Kota Probolinggo, Lamongan, dan Lumajang. Lalu hujan ringan akan turun di Bondowoso, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Magetan, Nganjuk, Ngawi, Situwondo, dan Tuban. Pada malam hari hujan petir akan dialami wilayah Sidoarjo dan Tuban. Hujan sedang juga masih melanda 19 daerah, termasuk Bangkalan, Banyuwangi, Bondowoso, Gresik, Jember, Kabupaten Kediri, Kabupaten Madiun, Kabupaten Probolinggo, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Magetan, Nganjuk, Ngawi, Pamekasan, Ponorogo, Situwondo, dan Sumenep. Kemudian daerah yang masih hujan ringan pada malam hari, diantaranya ada Jombang, Kabupaten Mojokerto, Kota Kediri, Lamongan, dan Sampang. Pada dini hari tersisa 5 daerah yang masih hujan ringan, yaitu Gresik, Lamongan, Lumajang, Pacitan, dan Ponorogo. Sedangkan cuaca untuk daerah lainnya akan bervariasi mulai cerah berawan hingga berawan tebal. Untuk Kota Surabaya, BMKG memprediksi akan cerah di pagi hari dan cerah berawan di siang hari. Hujan petir mulai melanda pada malam hari dan pada dini hari akan cerah berawan. Suhu Surabaya hari ini berkisar 25 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban 55 hingga 95 persen. Sekian informasi Pragerancu Wajar Jawa Timur hari ini Kamis 13 Oktober 2022. Terima kasih dan selamat beraktifitas.